Halo semuanya kami kesempatan buat datang ke Vietnam dan ngeliat kantor VFF Vietnam Football Federation ini bagian depannya kantor PSSW-nya Vietnam kayak bangunan kantor kayak permahan kayak komplek ini kantor PSSW-nya Vietnam dan di bagian belakangnya itu mereka punya sekitar tiga lapangan latihan yang waktu itu di sebelah kanan ya ada cafe kita lihat nih cafe cafe Gai Hat Anang Fodoboy dan di cafe ini sekarang masih sepi dan di sebelah kirinya dia ada gym fasilitas nge-gym sendiri nah ini biasa dipakai buat timnas Vietnam mereka melakukan olahraga stretching atau nge-gym fasilitasnya juga cukup banyak justru ada harta-harta nah ini gambar di belakang kantor Vietnam PSSW Vietnam ada Wi-Fi nya juga di kafenya ya kafenya nih berseberangan jadi antara lapangan sepak bola latihan tiga lapangan dengan kafenya dia berseberangan ini berada di bagian belakang kantor VFF PSSW-nya milik Vietnam jadi dan kualitas rumput di lapangan ini juga enggak enggak jelek dia punya samalah kayak stadion ABC di GBK Senayan juga punya fasilitas penerangan lampu yang juga cukup baik dan ini berada di tengah-tengah kota kalau nggak salah di depan stadion nasional Vietnam seberangan sama stadion nasional ini di dalam kantor federasinya di sini ada tiga lantai ini lantai duanya biasanya untuk meeting dan juga konvensi pers kita coba masuk nanti kita lihat ya di dalamnya seperti apa ini adalah bagian halaman atau ruangan depan di kantor VFF ini di lantai satu biasa sekretariat dan perkantoran ini dia dan di sebelah kanannya itu langsung sekretariat dan terperkantor ruangan-ruangan untuk para pejabat-pejabat dari GFF dan di lantai dua adalah ruangan meeting dan ruangan pertemuan konferensi pers dan lain sebagainya di tengahnya ini ada tulis ada foto ya berhasilan timnas Vietnam balik lagi ke belakang nih pada waktu itu sedang ada latihan tim nasional Putri dan ini adalah ternyata di sebelah kiri dan kanan dari dalam kantornya itu ada mes khusus untuk para pemain timnas mereka di mes ini seperti kita lihat mereka tidak tidak perlu sudah susah mencari hotel untuk para pemain mereka ketika akan makan platnas ya karena mereka sudah punya mes sendiri di sini meskipun tidak terlalu mewah ya tapi fasilitasnya lumayan memenuhi standar untuk para atlet ada tiga lantai juga mesnya yang pada waktu itu tengah digunakan oleh timnas Putri nah ini dia tim nasional Putri Vietnam yang sedang menjalani latihan platnas di kantor utama itu bagus federasi jadi timnas Vietnam kalau melakukan latihan mereka enggak perlu nyari hotel tempat latihan nyewa tempat blablabla mereka sudah punya tempat sendiri ada adalah di dalamnya lantai dua tadi ini ruangan konfensi pers kalau konfensi pers pun mereka sudah memiliki tempat sendiri berbeda dengan kita ya sementara untuk kantor PSSI Indonesia kalau kita googling di sini kita bisa lihat ya ada linknya langsung di atas alamatnya tapi rata-rata semua memberitakan tentang kantor PSSI yang kerap kali berpindah-pindah kita lihat gambarnya searchnya pindah lagi PSSI kini berkantor blablabla kita coba lihat gambarnya nah ini dia kantor PSSI yang ada tiga ini bukan berarti kantornya ada tiga tapi sudah berpindah-pindah pernah di kuningan pernah di Kemang pernah di gedung GBK gedung GBK sorry pernah di stadion GBK nah ini pernah di kayaknya di Sudirman pernah juga jadi berpindah-pindah artinya PSSI hingga sekarang loh ya belum punya kantor sendiri nah ini dalam tiga tahun saya salah klik nih sorry nah ini dalam tiga tahun PSSI tiga kali pindah kantor kalau kita lihat di link resminya yang sekarang kantor PSSI ada di menara olahraga Senayan building FX Sudirman di dalam Sudirman dia satu gedung sama koi kantor koi di lantai 14 kalau atau 18 saya lupa dalam tiga tahun PSSI berpindah-pindah ini berita dari tirto.id dua kantor PSSI digelar ini waktu penggeledahan oleh saat 2019 tapi yang kita bahas bukan itu ya tanggung tebas adalah setelah kita survei dari Vietnam bagaimana dengan PSSI Indonesia ternyata kita masih belum punya kantor tetap atau memiliki kantor sendiri nah ini dia alasan pindah kantor blablabla di FX Sudirman buang-buang anggaran ini seperti ada yang ngasih komentar Oh pernah juga di Grand Rubina Kuningan seperti yang bilang tadi waktu ASEAN game kalau tidak salah alamat PSSI kantornya di Grand Rubina di Kuningan kalau tidak salah ya ini juga pernah di komentar oleh ketua umum PSSI dulu ada Johar Arifin yang bilang untuk payahkan dan penerima tamu dengan setengah kuitis ya mengatakan bahwa simbol kantor sepak bola Indonesia karena menerima banyak tamu dari Eropa Afrika maka harus memiliki kantor yang baik Jokowi Presiden Jokowi Dodo pernah memberikan janji ketika pergelaran Piala Presiden sukses berjalan Presiden ini berbincang dengan ketua umum PSSI terdahulu Edirah Mayadi pada waktu itu Edirah menyebutkan bahwa menyayangkan Indonesia saat ini masih belum memiliki kantor sendiri untuk PSSI dan saat itulah Jokowi Dodo Presiden kita menjanjikan kantor baru untuk PSSI ini waktu Piala Presiden 2017 karena sukses ya dan Presiden juga mengatakan soal kantor PSSI saat ini sedang mencari tanah mencari lahan di Jakarta kalau bisa dalam ibu kota dan ketua umum PSSI dulu Edirah Mayadi berharap pemerintah merealisasikan janji dia pada waktu itu dan ya saya karena bingung kalau mau mempreview kantor kita PSSI di FX Kuningan karena ah sorry FX Sudirman karena kerap berpindah-pindah pernah juga di stadion GBK ya dan di Rasuna Said Kuningan jadi PSSI ini menyewa statusnya masih menyewa lahan gedung dan tempat untuk kantor berbeda dengan Afghanistan ini dibilang kita kalah sama Afghanistan bahkan Timor Leste Afghanistan Timor Leste punya kantor sendiri pertanyaannya kalau kita nanya kapan sepak bola Indonesia bisa juara maka ternyata ada pertanyaan lain guys yakni kapan PSSI punya kantor terus